Pemirsa, siang kali ini kami awali dari Bandung, Jawa Barat, di mana pengadilan negeri Bandung menggelar sidang pra-peradilan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembela Vina dan Eki di Cerebon. Ya, sidang dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Pegi. Sidang perdana pra-peradilan atau sersangka Pegi Setiawan digelar di pengadilan negeri Bandung dengan dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Kuasa hukum Pegi memaparkan alasan pengajuan pra-peradilan kepada majelis Hakim yang menekankan pentingnya menemukan kebenaran formil dan material dalam kasus ini serta pembohon Pegi dibebaskan. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda jawaban dan refleks besok 2 Juli dimulai pada pukul 9 pagi. Apakah penetapan Pegi Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Pegi Setiawan dan Pegi Perong adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Tadi dijelaskan juga kan tadi karakter atau sosok yang berbeda itu seperti apa? Kita sudah menjelaskan mulai dari ciri-ciri fisik, kemudian alamat, usia juga semuanya berbeda. Tidak bisa kita memaksakan. Makanya kami mengajukan pra-peradilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu baru dicocok-cocokkan nih. Dicari-cari saksi cari bukti. Ini penegakan hukum seperti ini kami lihat adalah sewenang-wenang. Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness. Yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jangan sampai begini. Kita sama semua di depan hukum, tapi kita tidak sama di depan penegak hukum. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai jumpa.